Pahrul Raji, Menteri Agama Islam, bukan. Pahrul Raji, Menteri Agama Republik Indonesia. Dia mengurus bukan hanya agama Islam, tapi termasuk agama-agama lain yang diakui pemerintah, yaitu ada enam agama. Tidak boleh ada kilapah di Indonesia. Orang di tempatnya sana aja dilarang kok di sini mau dikembangkan. Dilarang kilapah. Kalau saya bilang, yang ngomong tentang kilapah hanya ada dua ayat, dan dua ayat itu tidak ngomong tentang kilapah. Sama sekali tidak menyangkut. Ya, Pak, tapi menurut penafsiran si ini, menurut katanya, wah itu Pak Anu, terlalu panjang. Oke ya, selesai kamu dialog. Tidak boleh di Indonesia ada kilapah. Selesai. Karena kalau dialog aja nggak akan putus-putus. Kita harus ada ketegasan sikap. Kilapah itu berbahaya. Semua nation state mengatakan, semua rakyat ini harus setia kepada nation state itu aja. Tidak ada setia kepada negara lainnya. Dalam beberapa hari ini, teman-teman, kita disukui berita-berita terkait radikalisme. Ada sebagian masyarakat yang berpendapat isu ini adalah menjemukan, jenduh orang melihat atau mendengar istilah-istilah seperti itu. Ada juga yang punya pendapat bahwa isu radikalisme ini adalah terlalu konfiden, terlalu percaya diri, terlalu over memberitakan media-media masa yang dikonsumsi oleh publik. Dan bahkan kemarin ada satu pernyataan dari Menteri Agama juga membahas tentang radikalisme. Ini cukup menarik, teman-teman, terkait radikalisme ini dan akan kita bahas apa itu radikal dan apa tindakan terkait dengan radikalisme ini. Sebelum kita lanjutkan, silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, berjumpa kembali dengan NJ Channel. Pada video kali ini kita akan bahas terkait radikalisme. Ada beberapa literatur, teman-teman, kalau kita baca makna atau istilah radikal. Jadi ada beberapa pemahaman tentang radikal. Saya ada catatan mengenai radikal ini. Pertama adalah, radikal adalah suatu perbuatan kasar yang bertentangan dengan norma dan nilai sosial. Jadi perbuatan kasar yang itu bertentangan dengan norma dan nilai di dalam masyarakat. Sifat radikal itu akan mendorong perilaku individu untuk membela secara mati-matian mengenai suatu kepercayaan, keyakinan agama, atau ideologi yang dianutnya. Jadi sifat radikal ini akan mendorong dirinya atau individu itu untuk mempertahankan mati-matian, ajaran, agama, ideologi yang dianut. Jadi ini adalah prinsip dalam sebuah makna dari radikal. Kemudian makna yang kedua, teman-teman, istilah radikal ini saya juga punya catatan lagi bahwa radikal merupakan istilah yang sangat positif yang menunjukkan sesuatu yang sifatnya berpegang teguh pada sebuah prinsip. Jadi dia berpegang teguh pada sebuah prinsip. Itu juga radikal. Jadi maknanya positif. Jangan diartikan bahwa radikal itu ada sesuatu yang suka berperang, suka kekerasan. Karena kalau kita melihat misalkan ada istilah muslim radikal, maka dalam benak umumnya orang mengatakan bahwa muslim itu adalah suha kerasan, suka peperangan. Tetapi, pemahaman itu saya pikir juga tidak benar. Karena muslim radikal ini, kalau maknanya di sini adalah bahwa dia itu ingin melaksanakan ajaran agama sesuai dengan prinsip Islam adalah rahmatah lil'alamin, Islam adalah persaudaran, Islam mengajarkan dengan kedamaian. Ini juga makna dari radikal. Jadi makna radikal itu juga cukup banyak. Makna radikal yang negatif dan makna radikal yang positif. Ada hal lagi, teman-teman, makna radikal yang positif. Kalau kita membaca sebuah artikel di kesehatan, ada radikal bebas. Jadi radikal bebas ini bukan berarti makna ini adalah makna yang negatif. Tetapi justru ini adalah pemahaman dalam sebuah ilmu kesehatan. Saya punya catatan apa itu radikal bebas. Istilah radikal bebas adalah molekul-molekul yang tidak stabil di mana memiliki satu kelebihan dan kekurangan elektron yang cenderung bereaksi dengan molekul-molekul lain. Ini makna radikal bebas. Ada lagi, teman-teman, makna radikal. Islam radikal contohnya adalah orang Islam yang mempunyai pemikiran yang kaku dan sempit dalam memahami Islam serta bersifat eklusif dalam memandang agama lain. Kelompok radikal ini ada dalam setiap agama apapun. Ini adalah tentang Islam radikal menurut versi yang lain. Jadi menurut versi yang lain ini menegaskan bahwa Islam radikal itu adalah individu atau seseorang yang memahami ajaran Islam itu secara sempit dan terbatas. Dan pemahaman radikal di sini tidak hanya di dalam agama Islam tetapi juga di dalam agama yang lain. Memahami ajaran agama secara sempit. Ini juga makna dari radikal. Jadi apa itu definisi radikal menurut versi pemerintah mungkin akan berbeda lagi. Karena itu sebaiknya kita tetap berpositif thinking. Jangan menuduh orang itu radikal atau tidak radikal. Orang itu toleran atau intoleran. Yang sebenarnya kita lihat di dalam kehidupan nyata. Di dalam bermasyarakat. Bagaimana seseorang itu mengamalkan ajarannya. Jadi makna radikal yang cukup banyak ini tergantung siapa yang memaknai. Siapa yang mengartikan. Kalau orang itu tidak suka kepada orang lain maka dia mengambil makna bahwa radikal itu adalah sebuah upaya atau usaha dengan cara kekerasan. Dengan cara inkonstitusional. Dan sebagainya. Jadi intinya tergantung kepada siapa yang memaknai istilah radikal tersebut. Tapi kalau kemudian ada yang wah kalau begitu kita gak ada kesempatan dialog dong. Silahkan kalau mau dialog. Tapi sikap kita kemudian tegas. Karena dialog terlalu banyak pun pasti ngomongnya. Wah kalau saya bilang yang ngomong tentang kilapah hanya ada dua ayat dan dua ayat itu tidak ngomong tentang kilapah. Sama sekali tidak menyangkut. Ya Pak tapi menurut penafsiran si ini menurut katanya wah itu Pak Anu. Terlalu panjang. Oke ya selesai kamu dialog. Tidak boleh di Indonesia ada kilapah. Selesai. Karena kalau dialog aja gak akan putus-putus. Kita harus ada ketegasan sikap. Kilapah itu berbahaya. Semua nation state mengatakan semua rakyatnya harus setia kepada nation state itu aja. Tidak ada setia kepada negara lain. Nah itu selesai. Jadi tegasnya disitu. Terkait dengan radikalisme ini teman-teman kemarin ada satu pernyataan dari Menteri Agama terkait cadar. Terkait dengan celana cingkrang. Yang mana Menteri Agama ini mewacanakan, melarang mereka yang bercadar ini masuk ke area-area publik, area-area gedung pemerintah. Ini tidak boleh. Karena menurut Menak, seandainya dia itu punya rumah dan tamu yang menutup wajahnya, maka dia tidak mau menemui. Karena ini bisa berbahaya. Karena berbahaya itu maka dilarang masuk area-area rumah, kemudian area-area pemerintahan. Ini menimbulkan kontroversi di masyarakat. Bahkan kemarin, Yandri Susanto, anggota DPR ini merasa keberatan. Kalau simbol-simbol, misalkan celana cingkrang, kemudian bercadar itu dianggap radikalisme. Apa hubungannya pakaian dengan radikal? Apakah orang yang bercadar ini akan melakukan tindakan radikal? Ini ukurannya juga tidak jelas. Karena kemarin ada peristiwa di New Zealand, ada orang yang tidak celana cingkrang, yang tidak memakai ijab, yang tidak memakai cadar itu melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang berjamaah di sebuah masjid. Ini tidak celana cingkrang, tidak bercadar, tetapi bisa melakukan itu. Artinya bahwa simbol-simbol seperti itu tidak bisa dikatakan atau menunjukkan bahwa dia itu radikal. Oleh karena itu, teman-teman, masalah celana cingkrang, kemudian pakai cadar, menurut saya ini adalah urusan privat, urusan pribadi. Jangan sampai menteri agama ini mengurusi hal-hal seperti itu. Jadi kita juga memberikan pendapat sebaiknya menteri agama ini fokus mengurusi tentang agama, mengurusi tentang persaudaraan sesama muslim, kemudian persaudaraan antara umat islam dengan non-muslim, kemudian mengurusi tentang haji, dan sebagainya. Itu menurut pendapat saya, jangan mengurusi tentang celana cingkrang, karena ini menjadi persoalan polemik yang tidak berujung. Dan menurut saya banyak juga orang yang tidak bercelana cingkrang, tetapi celananya lebih dari cingkrang, sampai lutut itu juga banyak. Ketika kita berolahraga, ini kan juga kita melihat banyak orang-orang yang memakai celana, celana pendek. Ini kan di atas cingkrang. Dan mereka bukan dicap sebagai radikal, atau berpaham radikal. Artinya mereka memahami dan biasa orang yang memakai celana pendek. Artinya celana cingkrang bukan berarti dia itu juga radikal. Sama halnya ketika orang berpakaian atau bercelana pendek tersebut. Oleh karena itu, labelisasi terhadap orang-orang yang pakai cadar, kemudian orang yang bercerana cingkrang, itu tidak menunjukkan bahwa mereka punya paham radikal. Karena itu, teman-teman, Yandri Susanto sebagai anggota DPR di Komisi 8 ini, akan memanggil Menteri Agama untuk menjelaskan terkait opini, terkait wacana yang keluar dari pernyataan beliau, terkait dengan menutup wajah, kemudian pakai hijab, celana cingkrang, untuk dijelaskan di depan anggota DPR. Karena ini menimbulkan persoalan kalau tidak dikelirkan. Labelisasi terhadap kelompok, terhadap komunitas, ini sangat berbahaya. Padahal pakaian itu tidak bisa dijadikan rujukan dengan celana cingkrang, maka orang akan berbuat radikal. Itu, teman-teman, pembahasan kita terkait radikalisme, terkait pernyataan dari Menteri Agama, dan kita tunggu. Apakah dalam diskusi antara DPR dan Menteri Agama nanti akan mengerjut pada satu kesimpulan, apa itu makna dari radikal, dan siapa yang disebut dengan radikal, apa ciri-ciri radikal, apakah radikal itu disimpulkan dengan pakaian, dan sebagainya. Kita tunggu saja nanti pertemuan antara Komisi 8 dan Menteri Agama. Dan terakhir, teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini, agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax